Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motorist RTV Oke bro, ini jadi sekarang nih hari pertama lebaran Gue mau mengucapkan, mohon maaf lahir dan batin Buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri Oke jadi di hari pertama lebaran Idul Fitri ini Gue mau keliling untuk Silatorah Gak keliling sini cuma ke satu tempat Keluarga kumpul di sana, jadi gue mau Silatorahmi ke sana Oke jadi gue Silatorahminya naik si RT gitu Terima kasih buat temen gue Dennis yang sudah meminjamkan mobilnya untuk gue pakai berlebaran bersama keluarga kecil gue Ini di sebelah kiri ada bini gue, cuma dia gak mau konfirm karena istri gue tuh memalu Sama di belakang nih ada aneh gue yang dia males Dia lagi main handphone aja Nah jadi memang lebaran Idul Fitri tahun ini Kebetulan gue belum bisa mudik ke kampung halaman Jadi gue di hari pertama ini paling Silatorahmi aja Terus sama hari kedua infonya barang tua gue yang dari Jawa Mau dateng Oke jadi ini gue mau ngerasain Rasanya Lebaran di Ibu Kota Apakah jalannya akan macet Padat Ataukah enggak Tapi biasanya kalau lebaran hari pertama nih Karena banyak orang yang Silatorahmi ke tempat sanak saudara Biasanya sih padat Cuma gak tau nih Kali ini apakah padat Atau enggak Ini sekarang gue masih di Daerah Gading Serpong Gue mau lewat Toljor BSD Sejauh ini sih Di jalanan yang Lagi gue laluin sekarang nih Kondisinya Hitungannya lengang lah Gak padat Yang paling ada beberapa motor nih Yang mungkin juga dia mau main Atau mengisi Laturahmi ke tempat Sangat Saudaranya Jadi nih Di Lebaran pertama Dan kebetulan juga gue Merayakan lebarannya di Hari Sabtu Kenapa hari Sabtu Karena Ya menurut gue Ikutin Pemerintah aja lah Itu Tapi bukan berarti yang Lebarannya Jumat Atau Salah Enggak Karena Itulah yang indahnya Berbedaan Tapi Gak ada Mobil yang gue liat Cuma motor Motor aja Ini kok senengnya lewat BSD itu Banyak pohon Jadi secuk gitu bro Nah ini Kalau lo Silwatorahmi Ke Sanak Saudara Naik Mobil apa motor Kalau naik motor Hati-hati ya bro ya Sama yang paling penting Kalau lo bawa Anak kecil Dan memang Terpaksanya harus Pakai motor Paling gak Anak lo jangan Ditaruh di posisi Paling depan bro Pergi mas kecil ya Kenapa Karena nanti Anak lo tuh Menghadang angin Masih awan Masuk angin Ya Kalaupun terpaksanya Harus naik motor Bunceng Bertiga lah ya Taruh lah anak lo Di tengah Dan pastiin juga Pakaian helm Anak lo bro Karena Safety tuh Nomor satu Jadi jangan Anak lo dijadiin Tameng buat Tahan angin Ya mungkin Kalau motornya Ada windshieldnya Itu Meminimalisir lah ya Cuma Tetep aja Itu gak Safety Sama Lo juga Wajib Pakai helm Jadi itu Kalau mau jalan Agak jauh Namanya Sepatu Gitu Sama kalau mau pindah Jalur Lihat spion Kayak tadi tuh Ada deh Mau pindah jalur Main potong aja Jalur gua Itu bahaya Ini biasain Buat Yang gak cuma Yang naik motor Yang naik mobil pun Gitu ya Kalau mau pindah jalur Spion Cek dulu Kasih sen Beda Oh ya satu lagi Kalau naik motor Bawa jas hujan Karena gak lucu Ntar basah-basahan Sampai tempat Saudara lo Ntar keluarga lo Itu penting Sama Perhatiin juga Sebelum jalan Kalau bisa Dicek Kondisi kendaraan lo Kasihan Kali gue liat juga Kasian juga Itu ada Seluarga Kayaknya Motornya Mau kok tuh Di pinggir jalan Tadi gue liat Ya untungnya sih Cuacanya Lagi gak Perik ya Kandung Ini tuh Pentingnya Memperhatikan Kondisikan Darahan lo Jangan lupa Service Kita masuk Oke sekarang Gue udah Masuk tal Di kondisi Jalannya Boleh dibilang Ramai lancar Jadi Hariha Lebaran Idul Fitri ini Di Ibu kota Situasinya Ya ramai lancar aja Semoga sih Gak macet Coba kita Liat aja nanti Dan Gue juga Sekarang Gue mau menuju Daerah Kondok Ngomong-ngomong Ibaran Biasanya Itu Identik Sama Opor Atau Makanan yang Bersantan-santan Nah ya Nah kalau Di Tempat lo Apa tuh Biasanya Atau Orang tua Atau keluarga lo Biasanya apa tuh Ada gak Makanan khasnya Selain opor ya Kalau ada Boleh di Komen di bawah Makanan apa Yang biasanya Disajikan Di keluarga lo Pada saat Lebaran Selain Opor dan Ketupan Karena Kadang kan Bosen gitu ya Bro Kalau misalnya Kita Berkunjung ke Beberapa Tempat Biasanya tuh Sajiannya Pasti ada Opor Opor Dan Opor Gue kadang Kalau kebanyakan Kan juga Agak Bosen Si Blenek Gitu Bahasa gue Nah kalau lo Apa tuh Biasanya Yang Jadi Menu Andalan Pada saat Idul Fitri Terlihat padat Si bro Cuma gak tau juga Dini Apakah Macet Apa enggak Ya bro Ini Antri Di Pintu Tol Kondisi sih Gue liat Depan nih Setelah Gerbang Tol Jalannya Agak Tersendat Yah Namanya Lebaran Bro Macet Wajar Jadi Dinikmatin Aja Iya bro Nah Di depan Ternyata Lalu Lintasnya Agak Tersendat Ini gue Bayar dulu Berapa lah Gitu Nah dimacet nih Bro Ini gak tau nih Ada apa Apakah karena Volume Mobilnya Banyak Dan ada Battleneck Atau ada Perbaikan jalan Gue juga Belum tau Nah Kalau kondisi Macet Gini Ini artinya Adalah Ujian Kesabaran Jadi Kalau macet Gini Yang mending Kita sabar Sabar Aja lah Jadi Jangan Terlalu Gerasak Gerusuk Terus Juga Jangan Ugal Gitu Si bro Jadi Intinya Jangan Sampai Ngerugiin Diri Lu Apalagi Sampai Ngerugiin Orang Lain Jadi Kalau Udah Kondisi Macet Gini Kita harus Yang satu Sabar Sama Ya Gak ada Salahnya Ngalah Bro Biar Biar Nggak Kejadian Itu Kan Kalau Gue Lihat Di Sosme Ada Beberapa Kejadian Yang Sering Gue Lihat Kayak Ribut Di Jalan Perkara Dipotong Atau Senggol Saling Emosi Ujung Ujung Pukul Pukulan Viral Minta Maaf Jangan Sampai Dek Begitu Bro Jadi Kontrol Emosi Lu Di Jalan Kita Saling Menghargai Sesama Pengguna Jalan Jangan Egois Dan Jangan Juga Sok Soan Pakai Strobo Atau Rotator Atau Sirina Buat Misalnya Mobil Lu Apa Yang Lagi Ramai Mobil Gede Gede Gero Fortuner Gak Perlu Pakai Begitu Kalau Yang Mau Sok Soan Gitu Mau Gagah Gagahan Gitu Jadi Minta Jalan Gitu Lu Prioritas Karena Mobil Gede Gak Gitu Cara Main Ya Bro Kalau Emang Macet Yaudah Macet Aja Gak Usah Soan Pasang Strobo Atau Rotator Sirina Buat Mobil Sipil Ya Ini Yang Plat Sipil Gak Usah Gaya Gayaan Toh Sama Sama Bayar Pajak Kok Menurut Gue Nah Bicara Soal Toet Toet Baru Aja Ada Seekor Innova Berplat Sipil Cuma Dia Pilihan Plat 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 Beli Tiga Angka Plat B I A Membunyikan Sirine Entah Apa Maksudnya Sebenernya Bisa aja Kan Kelakson Kan Atau Emang Kelaksonnya Begitu Atau Biar Dikira Dia Polisi Gitu Orang Jadi Ah Minggir Ada Polisi Padahal Dia Sendiri Juga Melanggar Bahu Jalan Ini Sebelah Kiri Ini Bahu Jalan Nah Gue Ini Posisinya Ada Di Posisi Paling Kiri Jalan Tadi Baru Aja Kedengeran Kan Nah Itu Yang Gue Nek Yang Gue Nggak Suka Banget Maksud Gue Kalau Lo Minta Jalan Nggak Usah Lo Tret Tret Gitu Ya Lo Bunyi Bunyi Sirine Kan Ada Klakson Fungsinya Klakson Itu Untuk Masih Tau Tindin Gitu Bingger Gue Melewatkan Bisa Ini So-soan Bener Nah Buat Lo yang Pake Fortuner Pajero Atau SUV Gede 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 Gitu Kalau Bisa Jangan Lah Ya Bukan Kalau Bisa Memang Harusnya Jangan Karena Buat Apa Oke Bro Alhamdulillah Ini Gue Keluar Dari Kemacetan Karena Udah Mau Sampai Ini Gue Keluar Tol Bondok Indah Gue Memang Jalannya Padet Aja Dan Banyak Banget Pemotor Dan Banyak Juga Yang Gak Pake Helm Oke Bro Mungkin Segini Aja Vlog Gue Di Hari Lebaran Pertama Dan Semoga Aja Bisa Menghibur Sekali Lagi Gue Mau Mengucapkan Minal Aizin Wolf Aizin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Semoga Kita Masih Diberikan Kesempatan Untuk Bertemu Di Ramadan Selanjutnya Selanjutnya Dan Selanjutnya Buat Lalu Yang Belum Subscribe Channel Motorist Art TV Monggo Di Subscribe Jangan Lupa Klik Juga Tombol Lonceng Biar Dapet Notifikasi Kalau Gue Upload Video Baru Sama Buat Yang Belum Follow Instagram Garasi Motorist Art Monggo Di Follow Linknya Ada Di Kolom Deskripsi Tinggal Klik Aja Terus Follow Oke Bro Gue Sudah Mau Sampai Gue Mau Kulineran Disini Gak Tau Apa Makanannya Thanks For Watching Assalam Waalaikum Warah Wabarakatuh Ciao